Terima kasih. 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 Seorang roamer. Gila. Dia sebenarnya gak tahu disitu ada apa enggak. Dia cuma itu dia. Tapi dia memang posisi terakhirnya. Cacing-cacing naga-naga. Enggak posisi terakhirnya. Oh dia tetap mau mengamankan satu buah posisi roamer terhadap groknya. Kita bisa melihat juga. Kalau dirinya ini bisa menjadi superstar di harap Atom Lane. Dan first spot masih didapatkan. Fear no cure. Ini dia. Early aggression yang harus dia miliki. Early. Yang harus. Yang juga dari curse-nya. Oke. Langsung menunjukkan objektif gaming. Teamfight akan coba dibuka. All is terhadap soram. Dan second transform yang belum didapatkan. Tapi retribution. Kali ini nampaknya tidak berhasil didapatkan oleh kedua belah pihak. Bahkan Rebellion. Satu poin. Tapi para pemain dari tim Rebellion mereka berada di guys tepat. Oh my god. Fear no cure mencoba untuk melakukan zoning update ke transform. Dapatkan One Tars. From Witcher Narco. Berhasil mengamankan Tartal yang selanjutnya. Cars. Pass on everybody. Moreno akan coba ditumbangkan. Tapi lihat Oli lain dilakukan. Bukan dari seorang Cars. Menghilangkan seorang Moreno bersama dengan Swallow di depan sana. Memfollowing mereka luar biasa. Team Rebellion kali ini berhasil diacak-acak oleh seorang Cars di depan. Bahkan Cars tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia sudah melakukan the best thing yang dia bisa lakukan. Gimana caranya dia bisa dapatkan item lebih cepat. Tapi dari kedua match ini. Awicah Narco sorry to say. All in pasti bakal dia dapatkan. Udah gak ada bisa kemana-mana lagi. Udah gak punya flicker. Walshars dikeluarkan. Dan bahkan walsharsnya digang. Mau kemanapun dia walshars. Dia pasti akan kepentok tembok. Tapi Cars akan coba dipancing. Pasti bakal coba digunakan. Swallow is coming up. Cabot of farming. Satu damage yang terlalu besar. Supercare. A press ward-nya. Berhasil terpancing. Dan ternyata Cars. Tidak berkalkulit itu. Dia tidak mengkalkulit kalau dia ada ultimate dari. Tidak lihat. Oke. Tidak masalah. Kita ambil langsung ada Cars versus everybody. Besar-besar. Walshars. 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 Walsharm royale luar biasa. Dikeluarkan Revolencean. Menuju karo backline. Defender terpecah. Cars versus everybody. Again. Cars by time. Yang sudah dilakukan. Tapi Haiz. Membalikkan kembali keadaannya. Bersama dengan Saken. Satu point kill. Mereka tetap masih bisa diambil. Dua hilang. Cars. Wija, Narko. Bahkan Vincent. Sober candy card depan. Maka coba melakukan invasi. Langsung permainan dari tim Rebellion. Mereka dipaksa. Tapi yang press rate-nya kakal. Tidak berhasil keluar. Demis tidak ada yang muncul. Kayai yang mendukaran belakang. Mencoba untuk menyelamatkan diri. Para pemain dari tim Rebellion. Swelol. Lassar, Fedra, Esrae. Mencoba following. Tapi Saken. Berhasil menikmati. Blackdown transform. Terpakan. Go away. Save the day. Cars gak bisa masuk lebih dalam lagi. Itu para pemain dari tim Biggetron Alpha. Ini robot yang berbeda. Robot early game yang sangat kuat. Diprogram mengulang oleh seorang Aldo. Dan bahkan Fear No Cure. Kali ini membuat para pemain dari tim Rebellion. Terperangkap. Vincent gak bisa kemana-mana. As a team man. As a team fight-nya harus berbeda-beda banget. Blackdown transform telah dikeluarkan. Saken menjadi pilihan utama. Mission Impossible. Kali ini dikeluarkan oleh Sarekars. Tapi nampaknya. Blah Jogo. What's up. Blessing Dua dikeluarkan. Tapi free hit di arah belakang dari seorang Saken. Masih coba untuk bisa menubahkan seorang Heist. Bahkan Kars dan kawan-kawan. Kali ini mereka berhasil menumbangkan Dua Player Biggetron Alpha. Lord terreset. Informasi diberikan. Apakah Kars-nya akan menjadi tumpah selanjutnya. Equal team fight. Tiga versus tiga. Kita bakal lihat di sini. Royal Rumble. Retribution tetap di tangan Rebellion. Tapi gitu-gitu Saken berhasil untuk mendapatkan satu poin kill. Saken itu menjadi tulang punggung keluarga ketika tidak ada apa-apa lagi. Wicja Narco akan coba ditumbangin. Fener take one last hit. Mencoba dikocek. Wicja Narco. Can't, can't, can't. Gak bisa, gak bisa. Dengan adanya semua skill yang sudah dia miliki. Dia gak bisa menggocek pergerakan dari Fedor Estrex. Dan Fear No Cure. Kali ini orang yang bisa melakukan. Distraction tapi sebelum Arlott kita highlight. Kita menuju ke arah team fight terlebih dahulu. Langsung ada ke Wings. Super Ken. Coba diselamatkan. Plastic Duit. Tapi Fear No Cure. Ini dia hero Arlott kita. Yang benar-benar Arlott. Versus dua. Petrify Gaming. Dan Fear No Cure. Membalikkan kembali keadaannya. Fear No Cure shall survive. Bahkan Kars yang terperangkap. Tapi buat teman-teman jangan lupa untuk. Oke watch out Sweet Flicker. Melisa ke Away. Dia dalam Turet. Malah menjadi sebuah malah petaka untuk Rebellion. Extra team fight yang gak baik. All in yang cukup berbahaya di dalam Turet. Bahkan Wings. Dan aku terperangkap. Mencoba diselamatkan. Mereka dalam team fight yang besar tadi. Cuma bisa mendapatkan satu buah Turet. Belum ada Kars disana yang memberikan Black Dragon Transform dan bahkan. Ada K.I.E. yang memberikan informasi. Ada Swelo dan kawan-kawan di sebelah sana. Saken. Pedal sec. Tifat dikeluarkan Heist. Wind of Nature. Kali ini membuat Saken masih bisa bertahan. Bersama dengan satu buah Fear No Cure. Mundur ke arah belakang. K.I.E. yang tertakedown. Wind of Nature dari seorang Saken. Membuat seorang Kars terperangkap di garis depan. Dua hilang. Ini bisa menjadi pencana. Khois back to the lane of dawn. Dan pancingan mereka menunjukkan seorang Heist. Kayaknya di garis depan. Sampai dengan Fear No Cure. Dan bahkan wajah dikeluarkan. Ini pertukarannya cukup adil. Saken. Define yang tidak bisa dibendung kembali. Dan Retribution. Di tangan Super K.I.E. Membalikkan kembali keadaan. Vincent tertakedown. Isi pencana untuk Rebellion Zion. Ketiga ada satu konsil. Dari Swelo pun bisa dibilang gak bisa untuk membackup pemain-main dari Rebellion Zion. Oh my God. Kars sebenarnya di garis depan jangan sampai tertakedown. Karena gak ada lagi high ground. Gak ada Kars. Gak ada Swelo. Itu bisa berbahaya Moreno. Masih coba pokokin debits. Dan aku akan menjaga Sarwija Narco. Kars is back. Go to the lane of dawn. Dan mereka harus mundur sih. Sabar sih. Mereka harus mundur sih. Mereka gak bisa kalau team fight di situ. Dan Wachas dikeluarkan. Membalikkan kembali keadaannya. Saken. Freehand. Swelo gak bisa kembali. Tapi Heist. Di depan sana membuat permainan di Rebellion Zion berhasil. Menampakan dua poin kill. Moreno terdekedown. Immortalistnya pencah. Karsnya pun masih bertahan dengan nada satu buah. Sheldon dia didapatkan. Paru pemainnya di BKT Ronalpha. Masih membenarkan defense mereka. Tapi Heist gak bakal melepaskan begitu saja. Damage yang sangat besar. One last is Sheldon. Looking for Wipeout. BKT Ronalpha. Kali ini masih coba untuk bertahan. Vincent is coming. Furnocchio memaksakan immortality-nya pecah. Tapi lihat. Fader Astrack yang berhasil membuat team Rebellion Zion. Kars depan. Mencoba untuk memberikan backline transform akhirnya. Kars terperagam. Wijn Jarnco sakratel maut. Wijn Jarnco still survive. Tapi informasi telah diberikan. Tidak ada dua crown control. Ini harusnya Lord menjadi milik Krippi Gets Ronalpha. Lihat. Mereka mau orangnya. Mereka bukan mau Lordnya. Mereka mau perang. Tapi sakit terdekat. Instant pick-off yang dilakukan. Bahkan dua hilang. Heist save the day. Heist berhasil dilamatkan Rebellion Zion. Dan Lord di tangan Rebellion Zion. What a play from Heist. Dia mengincer langsung ke arah posisi Saken. Saken. Yang jadi. Tujuh lama. Malah ini dibalikan kembali keadaannya. Ada Kars garis depan. Ada Fear No Cure. Fader Astrack yang dikansel. Begitu saja. All in Kars. Modify Gaming. Heist. Game The Rebellion Zion menggagalkan. Perfect debut dari seorang Super Can. Dipatahkan begitu saja. Kita lihat. Perfect debut dari Super Can. Dipatahkan oleh Sang Banteng. Wow. Permainan yang luar biasa dari Rebellion Zion. Piggy Tron. Ini jalan-jalan yang beri mas. Dari jauh nih. Dari empat pick yang sudah dilakukan. Udah terlihat dengan sangat jelas. Apalagi sekarang dia seberangnya dikasih cloud. Masih dikasih cloud. Mereka bakal bermain lebih hati-hati. Namun setidaknya. Dari Biggy Tava mereka udah mulai. Oke Karseroth. Swallow. First plot berhasil didapatkan dengan cukup. Instant kembali. Seperti kata Momo Chan. Apakah dia gak boleh. Dari bersatu buah Order of Brilliance. Jadi Swallow tidak akan bisa untuk. Oke Reveal Mission diamankan dengan Vincent. Dengan sangat baik. Tapi lihat di depan sana. Ada satu poin kill kembali didapatkan. Lapu-lapu dari Fair Nocure. Kalian tahu kalian kalau pakai itu jadi bisa Melisa Gon. Tapi di depan sana ada Vincent. Ada press plot dikeluarkan. Dimitri Cunggu Vincent hampir membuat suara. Super Gaster take down. Uncalculate Damage. Yang diberikan oleh seorang Revolentier. Kali ini membuat K.Y. Terperangkat di depan seorang diri. Saatnya bermani. Dan tertake down begitu saja. Uncalculate Damage Super Gaster. Satu hal yang bisa diambil oleh Super Gaster sejauh ini. Tapi Kars menuju ke arah Backline. Fedor Estek membuat Kars ini bertahan hidup. Tapi langsung dibalaskan dengan Fair Nocure. Minoring yang dilakukan di arah Tolten. Tifat akan terjadi. Sakin masih bisa bertahan di arah Backline. Tapi K.Y. Gak bisa bertahan lebih lama lagi. Bakal langsung Plastic Duit. K.Y. 6 menit plus. Plus. Kali ini membuat para pemain dari P.K. Ternalpa masih mau lebih. K.Ross. Satu poin kill. Tapi tidak cukup adil. Karena pertukarannya hanya adil. Iya. Dua romer tumbang di area atas. Dan posisi dari K ini benar-benar meng-coporkan. Sakit kalau tumbang ini baru menjadi keuntungan Rebellion. Berhasil mengamankan Super Gaster juga. Dua poin kill di arah Tolten. Surprise attack from Swallow. Berhasil membuat Super Gaster take down di tengah jalan. Fear Nocure terkena town. Fear Nocure maju hanya untuk flicker. Nampaknya sia-sia. Kars bahkan membuat dirinya terperagam di depan sana. Fear Nocure hilang tak berdaya. Tidak ada power. Dan jangan secara gak langsung. Mereka tuh dapetin tabungan yang mahal. Banyak banget buat heist. Oh go away. Berhasil ditembus begitu saja. Kars where are you going? Nggak bisa masuk lebih dalam. Kayak nominan flash. Dapetin satu poin kill. Dan itu dengan satu turtle di arah. Dorong gold. Mereka lebih jauh lagi ke udara. Iya karena Super Gaster gak bisa untuk nge-contest turtle-nya. Oh tapi Moreno. Shuttle. Kita tidak melihat di mana keberadaan shuttle yang diberikan oleh seru super Gaster. Cuma kenyataan yang terjadi saat ini. 1.700 gold dipegang. Watch out dikeluarkan bersama dengan flicker sakit. Mencoba melakukan falling-fall. Kayaknya masih bisa selamat. Tapi Fear Nocure mencabut teman mod. Kompar memelih dari tim Rebellion. Di arah backline. Vincent tidak terperangkap di depan. Tidak ada efek stun yang terkena ke arah tubuh seorang Fanny. Jadi tentunya ini bakal beresiko banget. Oke. Shatten didapatkan. Rebellion yang diberikan di set point. Membalikkan kembali keadaannya. Kayak di depan sana. Dengan satu buah guardian. Balug tidak bisa diselamatkan kembali. Double kill. Bigatron Alpha. Kali ini mereka terperangkap. Super Ken lewat jalan ke arah yang salah. Ternyata di sana ada pembegalan dari Rebellion Xion. Sang banteng biru memang selalu menarik ketika melihat ada yang warna merah. Dan itulah yang diberikan terhadap seorang Super Ken. Dia lewat ke arah yang salah. Dia di take down dengan tiga orang. Dan bahkan. Bangun coba dipaksa kembali. Morenator take down. Tim Bigatron Alpha. Benar-benar diterosok. Lordnya tidak bisa dikontes. Dan bahkan. Wah chance. Darkening membuat sakit hilang. No sake. No party. Vernaf Kiyaya ter-take down. Dua player para pemain dari Tim Bigatron Alpha hilang. Dan bahkan. Para pemain Bigatron Alpha. Belum sempat melakukan def. Lima def. Di arah top lane. Ini bisa menjadi bencana. Untuk para pemain dari Tim Bigatron Alpha. Kalau mereka tidak menyelesaikan laning manajemen mereka di mid dan di arah top lane-nya. Wow. Dan kali ini sepertinya Bigatron Alpha mereka harus sudah mulai risk. Back. Oh Virna Kiyur. Oh my God. Ini bencana. Bigatron Alpha. Under 12 menit mereka setelah dipecahkan. Karena harusnya early-nya ini dipegang oleh Bigatron Alpha. Dan posisi dari Superkane harusnya snowballing. Terdeteksi. Vincent is coming. Superkane. Oh my God. Gagal. Brasel selamat. Dipotong oleh Heiss. Where are you going Superkane? Lihat ada cards di arah top lane. Wijan aku dengan console game yang dia miliki. Tidak mau terlalu terburu-buru. Langsung ada portal. Satu kali 24 jam. Tapi Superkane di arah top lane. Cuts out bahkan belum dikeluarkan. One card. Beruncuk ke arah satu momoreno. Tapi Blanty do it. Brasel di take down Heiss. Shot down. Membalikan kembali keadaannya. Rebellion dia terlalu terramun. Dalam mainan Bigatron Alpha. Mereka berhasil. Men-take down dua player. Dua shotgun diamankan oleh Bigatron Alpha. Satu buat total yang old. Alright. Bakal lihat. Satu point kill. Didapatkan di arah bottom lane. No super kill. Pernah dipulangkan di season sebelumnya. Membaliskan kembali keadaannya. Swallow ter-take down. Lordnya free. Swallow tidak ada. Blanty do it from high. Sake tertinta tapi high silam. Fokus cara-cara base-nya. Tidak boleh lihat apa pun yang terjadi. Dan rebellion membalaskan dendamnya. Dan membatalkan. Perfect debut dari Sarah Super Ken. Lagi-lagi wall charge yang dibuka oleh seorang Wijanarko mengubah jalan pertandingan yang awalnya high ground. Defensive masih bisa dilakukan oleh Bigatron.